Ini sudah pelanggaran berat, itu sebabnya Duta Besar Jerman kemudian dipanggil oleh Menteri Luar Negeri dan diberi tuguran khusus. Bahkan dalam tanda kutip dipaksa untuk memberikan pernyataan bahwa Kedutaan Besar Jerman tidak ada hubungannya dengan FPI, tidak akan ikut campur pada masalah menyangkut masalah hukum FPI dan si orang Jerman tersebut sudah dikembalikan. Lalu kami dari komisi 1 mendesak agar orang yang bersangkutan tersebut itu dipersona non gratakan. Wajar dong, karena kalau alasannya untuk cari tahu seperti itu, kita menyebutnya itu namanya alasan kaleng-kaleng bos. Itu sama saja dengan gini, saya masuk ke rumah seorang gadis, ketika digerebek saya cuma bilang, oh enggak, saya cuma mau minjem garam gitu, pesan kaleng-kaleng ya. Karena sebetulnya mereka bisa mencarai tahu hal itu kepada kepolisian. Karena kan kepolisian punya cabang khusus untuk mengurusin kedubes-kedubes ini. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian permintaan persona non grata itu tidak dijalankan? Kalau klarifikasi sudah ya, minta maaf sudah. Tapi kita minta, sudah, persona non grata. Tidak dijalankan persona non gratanya. Ternyata dia memang tidak bisa di persona non grata karena dia bukan diplomat. Oh, bukan diplomat tapi memakai mobil diplomat. Nah, ini yang menarik. Kenapa orang warga negara Jerman bukan diplomat menggunakan mobil korps diplomatik? Artinya dia official governments. Dari pemerintahan Jerman. Oke. Atau yang difasilitasi oleh pemerintah Jerman. Betul enggak? Betul, betul. Tidak ada satu orang pun, baik media maupun lembaga resmi yang menyatakan siapa nama orang itu dan ini pertanyaan penting, jenis kelaminnya. Pasti semua berasumsi itu orang laki-laki. Oke. Karena foto dari belakang seperti laki-laki. Ya, hanya satu foto dari belakang itu terlihat. Ternyata kami melakukan penyelidikan lebih dalam, dia seorang perempuan. Dari paspor ketika dia dideportasi, dari paspor yang ada di Direkturat Jenderal Keimigrasian, diketahui bahwa dia seorang perempuan. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, yang perlu kita gali juga, mengapa si government officialnya tidak bisa dipersona non grata dan langsung dikembalikan ke Berlin? Buru-buru ya? Buru-buru. Ada kesan buru-buru ya? Nah. Mata-mata ini jangan-jangan Pak Farhan, memang benar kan demikian? Benar, bos. Saya ada orang yang tadi dapet data itu. Iya, iya, iya. Mata-mata ini, intel Melayu katanya. Intel Melayu. Nah. Ternyata, ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, Paul ini, nama perempuannya Susan Hall. Susan Hall. Dia adalah, bukan pula, pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. Artinya apa itu? BND itu Baden Intelligen Jerman. Wah, berarti ini Jerman melakukan pelanggaran sangat berat, itu tadi sebenarnya saya ingin saya tanyakan pelanggaran sangat berat itu apa? Tapi artinya, orang ini memang tidak bisa dipersonal non grata, karena bukan diplomat. Iya, iya, iya. Tapi akan masuk cekal ya. Harusnya masuk cekal. Kita lagi tunggu. Kenapa tidak ada pengumuman cekal tentang orang ini, atau sudah masuk blacklist, saya nggak tahu.